Wanya tekedamaha khutbatan dan harus diantara syarat jumat ya tekedamaha mendahulukannya dua khutbah Nah dua khutbah harus beda sama sholat id idul fitri idul adha gak jadi syarat kesahan harus pakai khutbah Ya tapi kalau jumat syarat sahnya pun harus ada khutbah makanya ini pentingnya khotib Khotib yang membuat sah jumat karena gak ada jumat melainkan dengan dua khutbah Maka diberitahukan yang harus tahu nih ahlil khutbah nih khotib khotib harus tahu syarat syaratnya fardu fardunya Supaya gak sekedar hanya dia taunya khutbah itu ceramah bukan itu Khutbah itu mensahkan sholat jom nah maka harus diperhatikan hal ehwalnya Maka diantanya furudu huma khom satun fardu fardu dari dua khutbah itu ada lima Kalau kita memenuhi syarat kita layak untuk jadi khotib Gak usah cari jauh-jauh ya Bang Mahri Orang kita-kita aja udah Nanti khotibnya Mahri Jumat pertama Jumat kedua titik-titik badal Mahri Jumat ketiga ya sebelum datangnya khotib belum eh Bang Mahri Udah jadi Mahri terus gak apa-apa Yang penting fardunya telah terpenuhi Nah pertama apa khom satunan lima Hamdullah Alhamdulillah Ya fardu pertama Wassalatu ala Nabi SAW Salawat pada Rasulullah Gak boleh pakai domir Salallahu alaih Gak cukup Atau gak pakai salat Rahimallahu muhammadan Gak cukup Kita ucapin salawat pada Rasul Baik nama beliau atau nama yang lain Emang nama beliau Allah masalli ala Ahmad Boleh Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Allah masalli ala toha Boleh Namanya Nabi Ya Nah udah gitu Alhamdulillah Allah masalli ala Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Rukun kedua Rukun ketiga Alwasiyah bitaqwa Nah ini tiga rukun selalu ada Di setiap khutbah Khutbah pertama Khutbah kedua Khutbah ke Ya Apa Khutbah pertama Khutbah kedua Ini khutbah pertama kedua Selalu ada Tiga rukun Rukun pertama kedua ketiga Alhamdulillah Alhamdulillah Allah masalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain Walwasiyah bitaqwa Walwasiyah bitaqwa Usikum Wa nafsiyah bitaqwa Allah Oh dia begitu Terjemahin dia sedikit Supaya orang gak tidur Wahai hamba-hamba Allah Aku wasiatkan diriku dan kalian Untuk bertakwa Kepada Allah Nah Rukun ketiga Nah kebanyakan Ini yang harus diperhatikan oleh para khutib Kebanyakan Mereka memasukkan ayat Quran di wasiat Memasukkan ayat Quran di Wasiat Kalau mereka gak niat Itu Quran Sebagai rukun selanjutnya dari wasiat Maka rukun yang mereka lakukan pada khutbah pertama Kurang Jadi harus ada niat tuh Itu yang dibaca Quran Itu adalah untuk rukun setelah wasiat Kan biasanya tuh khutbah mereka Wasiat paling panjang tuh Setengah jam Empat puluh menit Apalagi sekarang udah Suasana politik Bicara politik aja udah Masukin itu ayat Quran Kalau memang dia niatkan pada rukun selanjutnya Itu sah Tapi kalau gak diniatkan pada rukun selanjutnya Dan banyaknya khutbah seperti itu Khutib kebanyakan kurang memahami fiqih Sekalipun banyak mereka paham Tapi ada sebagian gak paham Iya kan Nah akhirnya mereka masukin wasiat itu Masukin Al-Quran Setelah itu Setelah wasiat Langsung do Nah Ini yang salah Udah wal wasiat ya kan Udah Wa kira'a ayatin fi'ihdahuma Dan membaca Al-Quran di salah satu kedua khutbah Maka lebih utama baca Qurannya pada khutbah pertama Supaya nanti seimbang Seimbang nanti Rukun khutbah pertama 4 Rukun khutbah kedua juga 4 Kalau mau masukin ke rukun ke 4 Jadi 3 sama 5 Gak apa-apa Yang penting fiqihra ihdahuma Pokoknya ayat Quran Harus ada di salah satu kedua khutbah Maka afdalnya masukin ke rukun khutbah pertama Biar 4 sama 4 Tuh begitu Ya Udah tadi Udah selesai itu dulu Alhamdulillah Allah Allah maasalli ala sayyidna muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Usikum wa nafsi ya bitagwa Allah Aku asiatkan Kalian yang tidur-tidur Aku asiatkan Untuk diriku dan kalian Dalam bertakwa kepada Allah Audhu billahi binasyaitan ar-raji Bisillah ar-Rahman ar-Rahim Inna a'atayna kal-kawthar Itu yang paling apa soalnya Usalli li rabbika wanhar Atau wal asri Atau pul Pulhu Ya kan Selesai ayat Duduk Duduk Nah itu duduk Wajib Bagi khutib tu Wajib Nah susah Selesai sudah duduk Maka dia lanjut lagi Khutbah kedua Kalau gak duduk gak sah Hitungannya baru satu khut Jadi duduk itu fasil Memisah khutbah pertama Dengan khutbah Ya Nah ini dia Wa kira'i fi ihdawa Wa doa'lil mu'minin afithaniya Dan doa Untuk orang mu'min Pada yang kedua Tapi doanya harus ukrawi Doanya harus Hal-hal berkaitan dengan akhirat Gak boleh kaitan dengan duniawi Ya Allah Jadikan mereka ini Orang-orang kaya Ya Allah untuk membantu saya Gak boleh Ya Allah jadikan mereka ini Orang yang selamat di dunia Gak boleh Harus diucapkan Akhirat Boleh masuk pada dunia Udah begitu Nah khutbah kedua ya Kita praktekin lagi Jumat depan mahri Ya Alhamdulillah Ini khutbah kedua Allah maasalli ala sayyidu muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Usikum Wa nafsiyah Bitaqwa Allah Sama kan Sama tiga Aku hasiatkan kalian Untuk bertakwa pada Allah Rabbana Atina Fi dunia Doa sapu masjid Rabbana Atina Apal gak Apal kan Atina Fi dunia Hasana Wa fil akhirati Hasana Wa qina Adha banar Ini orang pada Ya orang yang dengerin Eh itu orang lagi mau tidur Ini udah selesai dulu Jumat Baru mau tidur Selesai khutbah Itu dia Udah cukup empat tuh tiga Iya kan Alhamdulillah Selawat pada Nabi Lalu wasiat Yang keempat Do Dua Rabbana Atina Fi dunia Hasana Wa fil akhirati Hasanatan Wa qina Adha banar Atau lebih gampang lagi Allah maghfir Lil mu'minin Udah Allah Lil mu'minin lah Yang penting Syaratnya Rukunnya ini Apa Harus ada Terbentuk Wasyartul khutbatin Sampai sini dulu Wallahu a'lam Rabbi Zidna Ilma Warzukna Fahma Ada pertanyaan silahkan Ya 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 Ya